Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia. Saya beberapa minggu yang lalu sering mendapatkan telepon mengenai bagaimana sih cara mengkoneksikan RGB Link Mini ataupun Mini Plus ke komputer, sehingga kita bisa remote dari jarak jauh. Ya, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengkoneksikan RGB Link Mini ini ke software. Makanya saya bikin video tutorial ini agar bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencoba mengkoneksikan RGB Link Mini ini dengan software, sehingga bisa dikontrol menggunakan Windows maupun Mac OS. Cuman kali ini video-video saya akan menggunakan Windows saja ya. Oke, kita mulai. Jadi pertama kali yang harus kita perhatikan adalah kita harus install dulu software dari websitenya RGB Link. Ya, saya akan switch dulu ke komputer agar kalian bisa melihat. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke web browser ya. Kita bisa pakai apa aja? Bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla atau Internet Explorer. Kita coba cek di Google. Kita coba cek di Google. Kita search RGB Link Mini. Ada di sini, di websitenya RGB Link langsung. Oke, kita scroll ke bawah. Kita lihat di sisi, ya sini. Ada software ya. Kita klik software. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan versi Windows ataupun versi Mac OS. Ya, sesuai dengan keperluan kalian. Jika laptopnya menggunakan Windows, ya versi Windows. Kalau pakai Macintosh, yaudah pakai Mac OS. Sekarang kita tinggal klik untuk download. Maka akan keluar di bawah ini. Download. Kalian boleh tunggu sampai selesai. Cuma karena saya sudah pernah download sebelumnya, saya akan langsung ke filenya saya ya. Saya coba buka. File saya ada di download. Nah, ada di sini. Ya, Minisoft Windows versi 1.07. Kita tinggal extract. Extract to Minisoft Windows. Okay, folder ini sudah ada di sini. Kita klik dua kali. Kita akan coba install. Masuk ke Minisoft Windows. Ya, dan kita ada satu hal penting yang ada di sini nih. Jangan langsung klik dua kali file installer Excel ini. Yang harus kalian lakukan adalah klik kanan, dan run as administrator. Ini langkah penting yang harus dilakukan. Kalau nggak begini, takutnya nanti nggak keinstall dengan sempurna. Kita klik yes. Maka dia akan mulai langsung install. Kita tunggu sejenak hasil installernya selesai. Nanti baru kita bisa buka file software-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita klik next. Kita klik install. Ya, ini karena saya sudah pernah install sebelumnya. Jadi banyak file yang sudah terinstall, jadi dia skip ya. Kalau misalnya komputer kalian yang masih baru belum terinstall, dia akan tulisannya extract file dan instalasi. Setelah selesai, kita klik finish. Oke, yang kedua adalah bagaimana caranya mengkoneksikan RGB Link Mini atau Mini Plus ke laptop kita. Tentunya ada perangkat yang tidak semestinya ada sih. Karena network, jadi kita harus memiliki hub switch. Jadi hub switch ini bisa kita koneksikan satu kabel UTP ke RGB Link Mini ini. Dan satu lagi ke laptop kita langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kita tidak memiliki hub switch, it's okay. Kita hanya perlu mengkoneksikan menggunakan UTP kabel ini. Langsung dari RGB Link Mini. Dan satu ujungnya lagi langsung ke laptopnya kita. Oke, pertama kita harus memastikan dulu IP address RGB Link Mini-nya di menu. Terus kita cari IP setting. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa IP dari RGB Link Mini ini adalah 192.168.1. Nah, tiga kolom pertama ini harus sama dengan laptop. Nah, kolom yang keempat menunjukkan IP addressnya si Mini ini adalah 21. Jadi, laptop kita harus setting selain 21. Boleh dari 1 sampai 255. Ya, itu batas networknya. Kita akan coba masuk ke settingan IP address laptop. Ya, ini saya klik kanan. Saya coba open network and internet. Saya change adapter option. Di sini Wi-Fi-nya saya disable dulu agar tidak konflik. Nah, sekarang saya masuk ke Ethernet card. Saya klik kanan. Properties. Saya masuk ke Internet Protocol version. Version 4. Ya, klik dua kali. Nah, di sini sudah tersetting ya. Jadi, kalau belum, kalau masih posisi di opten, ini DHCP. Kalian tinggal ganti ke use the following IP address. Dan masukin 192 yang depannya. 168.1. Ini tiga kolom harus sama. Yang terakhir, tadi karena RGB Link Mini-nya itu adalah 21. Kita akan coba setting misalnya 20. Ya, kita oke. Kita oke. Oke. Gimana caranya kita mengetahui apakah sudah terkoneksi? Ya, kita bisa masuk lewat comment from. Dengan search ini, cmd. Akan keluar comment from. Ya, kita klik comment from. Kita coba ping 192.168.1. RGB Link-nya tadi 21. Ya, kita enter. Nah, keluar reply. Reply by time TTL-nya semua ada. Berarti artinya sudah terkoneksi. Ya, sekarang kita masuk ke software-nya. Sekarang di dalam software, kita search. Biasanya kalau tidak terkoneksi, maka yang bagian bawah ini tidak keluar. Hanya ada demo mini dan demo mini plus. Ya, ini hanya untuk demo. Kalau kalian pertama kali search keluarnya cuma dua, artinya RGB Link ini belum terkoneksi ke laptop kalian. Ya, jadi sekarang sudah terkoneksi, makanya dia langsung keluar. IP address-nya 192.168.1.21. Ya, nah sekarang kita tinggal klik masuk ke dalam. Sehingga sekarang kita sudah bisa mengkoneksikan RGB Link ini ke laptop kita. Kenapa harus kita koneksikan dengan laptop atau dengan tablet? Karena dengan laptop RGB, sorry, UTP cable itu bisa maksimal sampai 100 meter. Jadi kita bisa remote RGB Link mini ini dari jarak jauh. Artinya seperti itu. Dan jika kita menggunakan router, koneksi router ini, RGB Link mini ini dikoneksikan ke router, maka laptop kita bisa menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi malah bisa lebih jauh lagi gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol semua menggunakan laptop atau Macintosh atau tablet layout jauh-jauh. Ya, sekarang kita sudah terkoneksikan. Kita akan coba operate menggunakan software ini. Saya coba source kedua. Saya pindah source ketiga. Ini source rekaman OBS saya. Saya balik ke satu. Maka ke video. Kedua, ini langsung ke PC yang sekarang. Sorry, kedua. Maka ke PC. Jadi di dalam software ini, kita bukan hanya bisa ngoprate RGB Link mini ini. Kita juga bisa setting semua apa yang ada di RGB Link ini dari jarak jauh. Misalnya, untuk menu, kita bisa keluar semua menu di sini. Kita bisa setting. Untuk mini plus, kita bisa ada tambahan. Untuk fx-nya, efek-nya, kita bisa nambahin chroma key, pt-jet camera, logo overlay, dan lain-lain. Kita bisa lihat versinya juga dari sini. Dari software. Oke, demikian video tutorial bagaimana cara mengkoneksikan RGB Link mini ini ke laptop. Jika kalian ada pertanyaan, please comment di video deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, juga share ke teman-teman untuk video ini, agar lebih banyak orang yang tahu bagaimana cara mengkoneksikan RGB Link mini ini ke laptop, ke Macintosh, ataupun ke wireless. Jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Oke, see you. Salam Satu Visual Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.